Udah, itu langsung aja pertanyaan yang banyak orang Mbak Tanyo kawak gitu, cuma kini yuk sampaikan kuda gitu Pertanyaannya, apakah Mbak Tua Udah, wakil gubernur termuda di Indonesia? Mungkin pola pikirnya, kalau Mbak Soe Minangnya itu the way of thinkingnya Ini suka saya, suka nak ngerti saya Udah teribat, nah yang dirantau sekarang Nah sekarang saya juga coba menggandeng teman-teman, saudara-saudara kita, dunusana kita yang dirantau Untuk juga, apa namanya, membangun Sumatera Barat Jadi saya udah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh yang dirantau Mbak Acaronyo, supaya mereka juga punya, apa namanya, peluang untuk membantu ranahnya Lebih banyak ke internet of things Internet of things itu, jadinya ya segala sesuatunya berada di dunia maya The world is in our hand Artinya jangan lupa makan sate padang Wih itu tuh? Ya The world is in the hand Hobi udah poda Sekarang katul dulu Sub indo by broth3rmax 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 Misalnya ada 6 orang Ada 6 orang Ada 6 orang yang usia di bawah 40 tahun Sulawesi Selatan Jawa Timur Jawa Tengah Banten Lampung Sumatera Barat Sumatera Barat Ini terbanyak nasional Menarik kok, berarti yang mudah-mudah Kalau mulai maju Sembilan nih, Bupati Darmas Raya Bupati Si Junjung Wakil Wali Kota Solok Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Bukit Tinggi Wakil Bupati Pesel Wakil Bupati Tanah Datar, Wakil Bupati 50 Kota Wakil Gubernur Sumatera Barat Sembilan Berarti luar biasa Ada sembilan Dengan total kita punya 19 kota kabupaten Di Sumatera Barat Sembilannya di bawah 40 tahun Termasuk provinsi ya, jadi satu provinsi Sepuluhnya di atas 40 Sepuluhnya ya Di atas 40, jadi artinya Bisa dilihat adanya transisi atau generasi Kepeminan Sumatera Barat Udah bisa terlihat disitu Jadi di saat daerah lain, milenial-milenial Ternyata Sumatera Barat merupakan yang terbanyak Punya milenial yang terbanyak Sebagai kepala daerah Yang kedua terbanyak, kalau saya nggak salah Jawa Timur Datanya ada, Jawa Timur paling banyak Di Sumatera Utara juga termasuk Ada 4 atau 5 Yang di bawah 40 tahun Termasuk wali kota Medan yang baru Oh iya Wali kota Medan Jadi Di daerah lain ada Ada provinsi yang sama sekali nggak ada Nggak ada yang sama sekali Yang di bawah 40 tahun Nggak ada 40 ke atas aja Iya Senior-senior Wow berarti Jadi luar biasa Sumatera Barat ini sangat luar biasa Artinya Memperlihatkan adanya regenerasi kepemimpinan di Sumatera Barat Luar biasa Nah turun sana Berarti Sumatera Barat Salah satu Yang terunggul milenialnya Pola pikirnya mulai Jadi cocok milenial Manang Oh iya Milenial Manang Betul itu Jangan sebarangan dipakai ya Udah saya daftarkan ke hak atas kekayaan intelektual Kalau saya nyebut aja anak parah Nggak apa-apa Milenial Manang Apa beda Cara pemimpin muda Dawa Gop Cara kepemimpinannya Kalau yang muda kan mungkin energinya masih lebih banyak gitu Terus Mungkin pola pikirnya Kalau Mbak Sominangnya itu The way of thinkingnya Ini suka saya Suka anak ngerati The way of thinkingnya kan Pasti berbeda Karena hidupnya Tumbuhnya Di masa yang berbeda Jadi pasti bisa banyak membawa perubahan Apalagi kalau dikomunikasikan dengan pemimpin-pemimpin Yang udah lebih dulu matang atau senior kan Iya betul Mereka udah punya pengalaman Udah punya Biasanya udah lebih paham tentang birokrasi Tapi terkadang mungkin Nggak mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini Nah ini kan sebenarnya Bisa dikombinasikan Kalau itu bisa bersinergis dengan baik Insya Allah bisa membangun dengan baik Kalau yang milenial kan pasti kan Mikirnya digital Yang itu saya ada apa baca M4.0 itu apa itu M4.0 Jadi kan kita kenal Sekarang jamannya industri 4.0 Jadi industri 1.0 itu ketika terjadi revolusi industri di Inggris Terus 2.0 itu ketika terjadi mass production 4 di Amerika Terus 3.0 itu ketika komputer mulai banyak digunakan Nah 4.0 itu ya lebih banyak ke internet of things Internet of things itu jadinya ya segala suatunya berada di dunia maya The world is in our hand Artinya jangan lupa makan sate padang Oh itu tuh The world is the hand Oh iya kalau makan sate padang pakai tangan Ya hand itu kan tangan Oh mantap Kok gak payah kok Oh takah itu berarti sadonya udah di tangan ya Iya semuanya kan bisa kita gerakkan pakai tangan sekarang kan Informasi dan sebagainya dan sebagainya gitu kan Jadi makanya Itu sebenarnya 4.0 itu itu Segala suatu digitalisasi Sekarang orang mau beli buah Mau beli apa Dikliknya handphone Tinggal tekan handphone Nah kalau emak-emak Mbak Acerut Enggak ngerti Berarti emak-emak itu lebih jago justru Emak-emak lebih jago Pengguna Facebook di Silmara Barat paling banyak ibu-ibu Wah berarti emak-emak ketinggalan zaman kok Wah balian api bangun Enak tau dong api Kok siapa ngepon kok Berarti harus pakai api Iya Gitu Aku ada lo cek Pak Pak Aku ada lo cek Kau bantunya Wakatunya Agak-agak mepet ya Pak Masih bisa Anak muda Minang kan Juga banyak bermunculan dalam berbagai bidang Kau lah agak payah Tak hanya diranah Tapi dirantau juga Bagaimana Udawagup memaksimalkan Untuk kemajuan sumbar Kalau diranah Otomatis Pasti karena Kita punya Apa namanya Surplus demografi Di usia milenial Dan generasi Z Yang lahir di tahun 81-95 Terus 95 ke atas Jadi Pasti langsung secara ini Mereka banyak terlibat disitu Udah terlibat Nah yang dirantau sekarang Nah sekarang saya juga coba menggandeng teman-teman Saudara-saudara kita Duna sana kita yang dirantau Untuk juga Apa namanya Membangun Sumatera Barat Jadi saya udah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh yang dirantau Mbak Acaronyo Supaya mereka juga Punya Apa namanya Peluang untuk membantu ranahnya Gitu kan Udah Udah banyak pembicaraan Insya Allah Diwujudkan dalam beberapa bidang Termasuk ekonomi Pelatihan Pendidikan Karena berbagai macam background mereka Ada yang politisi Ada yang birokrat Ada yang pengusaha Macam-macam Itu pertanyaan terakhir Pak Dah Pak Dah Pak Dah Tentang branding sumbar Jadi sebenarnya kita punya branding di dunia pariwisata Yang menurut saya masih kurang pas Kurang pas Jadi Kami ingin coba merebrand lagi Sumatera Barat Karena branding sebuah kota Provinsi negara Itu biasanya Ditempelin sama dunia pariwisatanya Biasanya Biasanya Nah Begitupun branding untuk Sumatera Barat Nah branding yang ada sekarang Saya rasa Kurang komersil Kurang menjual Saya rasa Jadi nanti mungkin kita akan duduk bersama lagi Kita coba Apa namanya Lombakan lah Untuk branding Sumatera Barat nih Supaya lebih Ear catching Enak didengar Oh enak didengar Ear catching Ternyata masih ada pertanyaan terakhir dah Kecewa lah Ada terakhir Ada terakhir Hobi udah Sekarang atau dulu? Sekarang boleh dulu Boleh Kalau dulu saya senangnya lari ya Lari Abis Apa namanya Abis sholat subuh Biasanya lari Cuman sekarang Letih gitu ya Karena dari pagi Kayak enaknya sedia tadi Masuk jam setengah tujuh Pulang sampai malam Jadi kalau sekarang Saya hobinya ngasih sambutan Oh ngasih sambutan Oh itu Obi baru Iya Soalnya tiap hari kerjanya ngasih sambutan terus Wah luar biasa Karena saya Obi saya dari dulu sampai sekarang Lari juga Lari dari hutang Oke Terima kasih banyak Udah atas waktunya Sekali lagi Terima kasih banyak Mudah-mudahan sudah sehat Amin Dan tetap menjadi pemimpin muda Yang luar biasa Amin Amin Oke Itu tadi Seketik bicam-bicam Bersama Udah Wagup Sumatera Barat Audio Jional D Yang adalah Bersedia Mengeluangkan waktunya Oke untuk berikut Terima kasih banyak Lah Jangan lupa Tonton acu acok Takkan acu acok Jangan sampai puduh HP itu Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam